DPP-FPI menggelar konferensi pers terkait isu munculnya surat pencekalan terhadap Habib Rizik Sihab. Mereka menyampaikan bahwa Habib Rizik telah berulang kali ingin kembali ke tanah air, namun selalu terganjal karena adanya surat pencekalan dengan alasan keamanan. Pihak keluarga Habib Rizik Sihab yang diwakili oleh menantunya, yakni Habib Hanif Alatas, mengungkapkan kronologis terkait surat pencekalan yang dilakukan terhadap Habib Rizik. Hanif mengemukakan bahwa sebelum masa visanya habis pada 20 Juli 2018, Habib Rizik telah berupaya meninggalkan Arab Saudi, namun upaya itu terganjal karena adanya surat pencekalan dari penyidik intelijen Arab Saudi. Hanif menjelaskan bahwa surat pencekalan yang diberikan terhadap Habib Rizik karena alasan keamanan dirinya. Yang ketujuh ini penting. Perintahnya apa? Tadi kan pihak yang mengeluarkan perintah. Yang ketujuh ini perintahnya apa? Maneluhur, larangan keluar, dicekal. Larangan keluar dari Saudi Arabia. Kemudian, disitu dijelaskan. Nomor 8 dijelaskan. Sebab pencekalan apa? Kan mungkin saja bisa, mungkin saja kalau sebab pencekalan, seperti yang diramaikan, oh mungkin gara-gara masalah overstay, atau ada pelanggaran hukum, atau ada pelanggaran administrasi, atau ada pelanggaran pidana berdata. Mungkin kan seperti itu, tapi nggak dijelaskan di sini. Ternyata sebab pencekalan, asbab amniah, karena faktor keamanan. Boy Aditya Tiroprasetyo memberitakan dari Jakarta.